ora tidak lupa kepada keluarganya kepada sahabatnya tapi ini ternyata sampai kepada kita sebagai umatnya semoga kita diberikan sefaat dan akhir-akhir saya ikutlah pur resurrection pimpinan pondok besar berjalanan serta keluarga besarnya beserta riwan guru beserta riwan juri yang saya hormati dan saya muliakan dan khususnya beserta satri-satria yang saya hormati dan saya muliakan semoga ada dalam lingkungan Allah SWT saudara-saudara sedikit yang mau saya sampaikan dan semoga bermanfaat amin amin saudara-saudara Alhamdulillah kita ditakdirkan menjadi santri saudara-saudara yang akan menjadi santri banyak kemuliaannya salah satu dari kisah salah satu dari para kemuliaannya suatu santri ini pergi ke masjid pergi ke madrosa mengaji beliau selalu didatangi oleh orang-orang orang-orang ini selalu memberikan makanan orang-orang ini berikan upah orang-orang ini berikan uang santri ini berat kenapa saya diberikan uang kenapa saya diberikan makanan kenapa saya diberikan upah padahal saya gak enal sama mereka padahal mereka gak enal sama saya tapi kenapa saya selalu tapi kenapa saya selalu memuliakan oleh mereka keesokan harinya masyarakat datang ke ini santri lalu berikan makanan berikan upah berikan maaf santri ini nanya wahai bapak-bapak dan ibu-ibu kenapa kamu semua berikan saya makanan kenapa kamu semua berikan saya uang kenapa kamu semua berikan saya upah masyarakat ini menjawab sangat simpel sekali saya berikan kamu makanan saya berikan kamu uang saya berikan kamu upah karena saya sudah janji kepada Allah untuk memuliakan dan mengakutan saudara-saudara saudara-saudara janganlah penyian malu untuk gejek janganlah yang takut untuk dihina karena sebagai santri hina ketika dicari dan mulia ketika dicari saudara-saudara kita sebagai santri yang selalu mengaji pasti mengenal kepada Allah mengenal agama dan mengenal nabinya yang dimana nabi kita adalah baginda sehingga Muhammad baginda sehingga Muhammad adalah pemimpin dari seluruh para nabi dan rasulah adalah pemimpin di nuria dan di akhirat sampai-sampai beliau mencintai dan merindukan kita saudara-saudara satu kisah ketika Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat Rasulullah berkata baik para sahabat tahukah kalian golongan-golongan yang soleh tahukah kalian golongan-golongan yang mulia tahukah kalian golongan-golongan yang agung dan tahukah kalian golongan-golongan yang aku rindukan sahabat berkata apakah para malaikat ya Rasulullah Rasulullah berkata bagaimana mungkin malaikat tidak mulia sedangkan malaikat ada di sisi Allah ada lagi yang mulia nontas apakah para nabi dan rasul ya Rasulullah Rasulullah berkata bagaimana mungkin para nabi dan rasul tidak mulia sedangkan nabi dan rasul selalu diberikan wadid saudara-saudara apakah kami ya Rasulullah Rasulullah berkata bagaimana mungkin kalian para sahabat tidak mulia sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian ada lagi yang mulia kata sahabat kata sahabat Allah berdungu yang lebih tahu ya Rasulullah Rasulullah menundukkan kepala nabi Muhammad menundukkan kepala dari kedua berkumpul mata beliau mengeluarkan air mata membasahi titik beliau sampai ke janggutnya beliau terima kasih telah menundukkan kepala terima kasih telah menundukkan golongan yang mulia ini golongan yang selalu ini mereka adalah golongan-golongan yang ada tidak terakhir zaman mereka tidak pernah duduk bersama mereka tidak pernah mandang wajah mereka tidak pernah mendengar terima kasih telah menundukkan mereka berteman matang wajah matang wajah